Kasus KM50 resmi dilaporkan ke PBB, teriakan Habib Rizik Sihab sungguh menggelegar, pasang kuping baik-baik. Intinya kami dari TV3 dan UB Watch itu menyampaikan surat kepada pimpinan PBB tersebut yang ada di Jakarta, bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada 6 Desember 2020 sampai sekarang proses hukumnya masih belum tuntas. Dan karena itu kami berkirim surat kepada perwakilan PBB tersebut minimal untuk memberitahukan bahwa ini ada masalah, ini masih pending, rakyat menuntut, terutama menuntut janji Presiden Jokowi yang katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Karena tadi ada 4 norma yang dilanggar yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji biadab melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Tidak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Jadi memang kasus ini tidak dibiarkan atau didiamkan begitu saja, gone with the win, tapi terus berusaha dilakukan upaya untuk membawanya ke proses pengadilan atau peradilan yang seadil-adilnya. Kalau dalam negeri tidak bisa mendapatkan keadilan ya tentu, luar negerilah tempatnya, tetapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keadilan di dalam negeri ini. Memang sudah ada pengadilan sebelumnya terhadap Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadan, serta Elwira yang sudah meninggal dunia, tapi itu kan bukan kepada mastermind-nya. Yang diharapkan adalah pelaku mastermind yang merancang ini semua, mulai dari surveillance, kemudian pemberondongan mobil, apalagi sudah ditemukan mobil di mana kondisi mobil itu terlihat betul ya, penuh dengan berondongan peluru. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 16 kar front pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampe ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa 15 November 2022. Terkait hal itu, eks imam besar FPI Habib Rizik Sihab, yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke pengadilan HAM, internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanwar. Tidak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya pengadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terak benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Yang melanjutkan, munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, eks imam besar FPI Habib Rizik Sihab turut mempersoalkan kasus penembakan 16 kartu tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM internasional. Tak berselah lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya. Terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih, kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kasus KM50 resmi dilaporkan ke PBB, terlihatkan Habib Rizik Sihab sungguh menggelegar, pasang kuping baik-baik. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 16 kar from pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampe ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa, 15 November 2022. Terkait hal itu, eks imam besar FPI Habib Rizik Sihab yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke pengadilan HAM, internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanwar. Tidak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya pengadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang-benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajah jika pada akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Yang melanjutkan, munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perlakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Zihab turut mempersoalkan kasus penembakan 16 kar tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM internasional. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perlakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya. Terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih, kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kasus KM50 resmi dilaporkan ke PBB, terlihatkan Habib Rizik Sihab sungguh menggelegar, pasang kuping baik-baik. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 16 kar front pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampe ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa, 15 November 2022. Terkait hal itu, eks imam besar FPI Habib Rizik Sihab yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke pengadilan HAM, internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanwar. Tidak sampai di situ, HRS bakal berdukung sampai terciptanya pengadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap kerang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Ia melanjutkan, munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Dizik Sihab turut mempersoalkan kasus penembakan 16 kar tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM internasional. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya. Terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih, kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!